Jakarta 27 September 2013 Di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan terbanyak 249 kasus BPD tertinggi pada bulan September 2013. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Rustam Epeni bersama ASKESMAS Jakarta Selatan H.J. Makmur Sekara simbolis menyematkan rompi dan topi satgas kader gemanti kepada BTI Warga RN01 dan EMI Warga RN06 Kelurahan Jadip Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Seusah memukul kentongan mencanangkan gerakan 3M Peduli kegah virus DBD di RWN06 Jadip Padang Jakarta Selatan Jumat 27 September 2013 Hadir dalam acara ini Haja Ismiyati Kabak Kecus Jakarta Selatan Sekyang Pasar Minggu Sahlil Kepala Lingkungan Hidup Jakarta Selatan Masput Dan sejumlah tokoh elemen masyarakat di kawasan tersebut September 2013 terjadi 191 kasus pada tahun 2012 Lalu di Jakarta Selatan terjadi 16.001 kasus DBD Sedangkan Kecamatan Pasar Minggu 249 kasus terbanyak kedua Setelah Kecamatan Jaga Kasar Ibu-ibu itu sangat besar sekali untuk menurunkan angka Soalnya demam berdarah ini Menurunkan kasus demam berdarah ini dengan tetap biar melaksanakan PSN Tetap melaksanakan tugas kita Memeriksa rumah-rumah yang ada di sekeliling kita Supaya kasus demam berdarah ini bisa berlaku Saya mau tanya Berapa banyak penderita penyakit demam berdarah terakhir? Tiga kasus, akumulatif berapa Pak Kasudit? 32 32, 32 orang yang terkena penyakit demam berdarah Mulai bulan Januari sampai dengan bulan sekarang ini 32 orang Artinya wilayah ini terjangkit Penyakit demam berdarah Walaupun barangkali bisa saja digigitnya Oleh nyamuk itu bukan di sini Senayan, katakanlah bisa saja terjadi Tapi rasanya kalau 32 orang Tidak mungkin tuh semuanya digigit di Senayan Di Kemayoran Pasti digigitnya Kita keluarkan, capek-capek kita kumpul di sini Yang sakit membenaran ketentu saja ada di sini Jangan sampai keserakatan Menggirakan itu Pak Pak Kiyahi Jajak indah Ya saya ingin teman-teman sekalian Kenapa saya ngomong begini? Saya ngelakir Pak Bukan saya ngomongin, lebih baikkan Enggak saya ngomongin Cuma saya kasih semangat Jangan sampai masyarakat Jati Padang Jangan sampai kecamatan Pasar Minggu Jangan sampai Jakarta Selatan Jangan sampai DG Jakarta Terus bertambah itu penyakit demam berdarahnya Karena penyakit demam berdarah ini Sampai sekarang gak ketemu Pak Kalau yang gak mati, jadi biarnya lagi tuh Dan lebih kembal lagi dia Karena begitu dikasih obat, tidak mati Ini akan jadi kebal Pak Kebal lebih kuat lagi Yang paling efektifnya membersihkan sarang nyamun itu Siapa yang bersihkan? Kita semua Siapa yang menggerakkan? Semua kita menggerakkan Saya minta di Bacaman Palurah Menggerakkan terangkan dan menjubatik Di masyarakat ini, khusus Jati Padang Supaya masyarakat Jati Padang Tidak terkena penyakit ini Kalau sudah sakit Bapak itu sekalian Yang biaya-biaya mahal Mahal Banyaknya kasus DPD ini dipengaruhi Kondisi cuaca yang tidak menentu Kadang hujan, kadang tidak juga pasca banjir Banyak meninggalkan sampah menupuk Dan lingkungannya kumuh menjadi kotor Wakil wali kota Jakarta Selatan Dan Rustam Ependi menegaskan Agar tidak berkembang biak Nyamuk Aidis Egepi di rumah Masyarakat bekerjasama dengan Jumatik Memberantas nyamuk dan gentiknya Dengan melakukan PSN 3M Yang berkelanjutan dengan memendayakan Pola hidup bersih Kata Rustam Ependi Yang didampingi asisten Kesmas Makmur dan Kurnianto Amin Sudin Kesehatan Jakarta Selatan Saat kegiatan PSN DPD Di RW01 dan RW06 Kelurahan Jati Padang Tekamatan Pasar Minggu Jumat 27 September 2013 Kita harus uber-uber gentik nyamuk Artinya kita bersihkan lingkungan Tidak ada sampah Masyarakat bersama-sama Pada hakikatnya Setiap saat, setiap hari Membersihkan rumah Gedung-gedung di wilayah ini Setiap hari membersihkan Rumah yang sampai ada Tempat-tempat Yang menjadi berkembang Biaknya sekarang nyamuk itu Di samping itu Di area 10 Dan 65 RT Kelurahan Jati Padang Telah mempunyai 10 kader Koordinator Jumatik 110 Kader Satgas Jumatik Yang ada di kecamatan Pasar Minggu Masyarakat Kita gerakan Masyarakat Supaya Membersihkan Tempat-tempat Yang menjadi Tempat berkembang biaknya Nyamuk Membedara ini Nyamuk Edis Agirti Jadi kalau memang Gak ada tempat Untuk berkembang biaknya Nyamuk itu gak ada disini Kalau gak ada disini Berarti ya gak ada Manusia yang digital Yang nyamuk itu Sehingga nanti Sehat semua Gak ada penyakitnya Cuma peran aktif Dari RT RW Sebagai masyarakat Jangan sampai Nanti ada yang rajin Ada juga yang gak mau Gak rajin Yang tempat yang gak rajin Itu ada nyamuk Nanti yang rajin Kena juga itu Makanya semuanya Harus ya sama-sama Kami sih Mengharapkan Kepada para Warga masyarakat Sekitar Di sekitar Kelurahan Jati Padang Dan pejabat Di atas tentunya Untuk mendukung kami Rakyat-rakyat Yang sudah terpilih Menjadi koordinator Dan jumantik Kader jumantik Agar supaya Harapan kami Bisa Kedepan Kami bisa sukses Untuk mengerjakan Apa yang ditugaskan Sama kami Semuanya Begitu banyak pak Yang dapat ya Memang sudah ada Yang digunakan juga pak Sudah ada yang masuk Ke Rawat inap Sudah ada yang Menjalani operasi Alhamdulillah Kartu Jakarta Sehat Itu memang betul-betul Membatuh kepada Warga masyarakat TV News Komi Pumas Jakarta Selatan Kameramen Nyanto Melaporkan Terima kasih Terima kasih